Militer Rusia merilis rekaman konvoy kendaraan tempur Ukraina terjebak ladang ranjau yang ditanam pasukan Rusia di arah Zaporizie. Satu persatu kendaraan tempur dan infanteri Ukraina berasap. Barisan Brigade Mekanik ke-23 Angkatan Bersenjata Ukraina menuju ladang ranjau dekat pemukiman Novo-Adharovka, di wilayah Zaporizie, video Juni tahun 2023 dan baru dipublikasikan sekarang. Demikian keterangan video relawan timur jauh Rusia tanggal 8 Juli. Terima kasih telah menonton! Letnan Jenderal Igor Konasenkov Juru Bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 7 Juli mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 452 pesawat, 241 helikopter, 4.921 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.566 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.135 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.370 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.493 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 7 Juli Rusia total kehilangan 232.810 tentara di Ukraina. sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan itu, Rusia juga kehilangan 4.070 tank, 7.944 kendaraan tempur lapis baja, 6.898 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.330 sistem artileri, 658 sistem peluncuran roket ganda, 408 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 309 helikopter, 3.652 drone dan 18 kapal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!